Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, gimana pun anda berada Kemudian lagi berjalan bersama Aki Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyatakan kita semua Amin Oke kawan-kawan, Alhamdulillah Kemudian lagi Aki berkesempatan untuk berbagi Soal-soal SKB pedagogik Untuk formasi PGSD atau guru SMP Juga boleh, guru SMA juga boleh Dan beruntung kali ini Aki akan membahas tentang Apersepsi dalam pembelajaran Juga disertai dengan prinsip-prinsip pembelajaran Karena materi ini sebenarnya Yang Aki dapatkan dari APR yang berdar di alam ayah ini Bahwa materi Apersepsi Yang biasa kita temukan di Rencana Pembelajaran Itu ada muncul di Soal pedagogik keguruan Baik itu untuk PGSD, SMP, SMA Baik untuk penggunaan sekatah itu Kita langsung aja ke DKP Disini sudah sijikan semua masalah Namun pemasalahnya Selalu ada masalahnya Semuanya disemui Pes Solusin Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kanannya Oke kawan-kawan Soalnya kayak gini Kita baca beranggap lagi ya Pak Gia Ini Pak Gia ya Ingin melihat keseriusan Berserta didiknya Dalam mata pelajaran IPS Dengan cara mendiskusikan Suatu topik kasus Kesenjangan sosial Di masyarakat Kegiatan diskusi tersebut Membuat akal Nama siswanya mungkin ya Semangat mengingat di lingkungannya Dimana ia tinggal Banyak sekali ditemukan orang miskin Dan ia melihat Ada baliknya kekurangan gizi Wah Gitu kan ya Pada kasus tersebut Pak Aki Sedang menerapkan prinsip belajar Bla 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 A Pengulangan B Perhatian C Aktivitas D Perbindu-bindu Dan E Balikan Oke kawan-kawan Ketika kita menemukan soal seperti ini Maka tugas kita Kalau memang soalnya banyak kayak gini Sudah Maka dibuatkan kan Video sebelumnya Cara cepat menjawab soal Hot SKB gitu ya Jadi kawan-kawan langsung aja Kesini ke ujung Oh ternyata yang ternyakan Ada prinsip belajar Prinsip belajar tentang apa Ternyata Pak Akias Ingin melihat Kesilisan besar didiknya Dalam pelajaran IPS Dan cara bersuka suatu topik Nah Maka arinya Ternyata ini Mengedekarkan prinsip belajar apa Oke Maka dari itu Perlu kawan-kawan ketahui Tentang prinsip belajar Nih Ada 7 prinsip belajar Kawan-kawan ya Ini menurut Dimiyati Di halaman 42 tahun Yang pertama itu Ada perhatian Atau motivasi Nih Ya itu Perhatian mempunyai peran Yang sangat penting Dalam kegiatan belajar Tanpa adanya perhatian Tidak mungkin Akan terjadi Sebuah proses belajar Perhatian terhadap pelajaran Akan timbul pada siswa Apabila bahan pelajaran Sesuai dengan kebutuhannya Nah ini kuncinya Kawan-kawan ya Jadi perhatian Atau motivasi Eh sorry Perhatian itu akan timbul Apabila Bahan pelajaran Sesuai dengan kebutuhannya Apabila bahan pelajaran Itu dirasakan Sebagai sesuatu Yang dibutuhkan Nah Diperlukan untuk belajar Lebih lanjut Atau diperlukan dalam Kedua selanjutnya Maka akan membangkitkan Motivasi untuk mempelajarinya Gitu kawan-kawan Itu perhatian Kalau sesuai kebutuhannya Yang kedua ada juga Motivasi nih Ini masih Persatuan nih Perhatian dan motivasi Motivasi itu apa Motivasi itu Dan tenaga yang Menggerakkan dan Mengarahkan aktivitas Seseorang Tanpa adanya motivasi Seseorang tidak dapat Melakukan kegiatan Dengan sebaik-baiknya Betul dong Kita Contoh kita Ini belajar Karena motivasinya Kita ingin Mendapatkan nilai terbaik Gitu ya Oleh karena itu Dengan perhatian dan motivasi Maka siswa akan melakukan Proses belajar Atau membiasakan diri Dengan belajar dengan baik Sehingga ia dapat Memperoleh hasil yang Diinginkan Gitu Jadi Motivasi itu Intinya adalah Bagaimana kita Mengalihkan perhatian Persatidik Untuk melakukan Proses pelajaran Dengan membiasakan diri Dengan belajar dengan baik Gitu Bagaimana caranya GITK Itu yang pertama Yang kedua Itu ada yang disebut Dengan keaktifan Jadi Tentu dong Dalam proses pelajaran Siswa itu Persatidik harus aktif Nah Keaktifan itu bisa berharga Macam Mulai dari Kegiatan fisik Yang mudah kita amati Sampai kegiatan pesis Yang susah diamati Kegiatan fisik Bisa berupa Membaca Misalkan ya Itu keaktifannya Mendengar Penulis Berlatih Keterampilan-keterampilan Dan sebagainya Contoh kegiatan pesis Misalnya Menggunakan khas Anah pengetahuan Yang dimiliki Dalam memacakan Masalah yang berdapi Membandingkan suatu konsep Dengan yang lain Menyimpulkan hasil perubahan Dan kegiatan pesis Jadi Persis pelajar itu adalah Yang kedua adalah Keaktifan Ya Ketika Jadi contoh Ada yang fisik Ada yang non Fisik Kalau fisik Membaca Mendengar Penulis Berlatih Itu persis pelajar Kalau non fisik Itu bisa Menggunakan Ketika Pengetahuan Yang dimiliki Dalam memacakan Masalah yang terapi Membandingkan suatu konsep Dengan yang lain Menyimpulkan hasil percobaan Atau kegiatan pesis Yang lain Yang ketiga itu Ada keteribatan langsung Atau berpengalaman Nah maksudnya apa Jadi Kalau menurut Edgar Dalam dimiati ini Belajar yang baik Belajar melalui Pengalaman langsung Katanya Ya Itu menurut Edgar Dalam dimiati Bahwa Belajar yang baik Adalah belajar Melalui pengalaman langsung Dalam belajar Melalui pengalaman langsung Siswa tidak Sekedar mengamati Secara langsung Tetapi harus Menghayati Teribat langsung Dalam perbuatan Dan bertanggung jawab Terhadap pasiennya Namun demikian Pertilaku ketibatan Siswa secara langsung Dalam kegiatan belajar Melalui pelajaran Dapat diharapkan Menurutkan Terus siswa Itu kawan-kawan ya Jadi Ya Dia pengalaman langsung Katanya Oke Yang berikutnya Itu ada pengulangan Nah Kalau pengulangan itu Adalah Ini Prinsip belajar yang menekankan Perlunya pengulangan Barangkali yang paling tua Itu katanya Adalah yang bukan Teori Psikologi daya Menurut teori ini Belajar Adalah melatih Daya-daya Yang pada manusia Yang pada manusia Yang terdiri atas Daya Mengamat Menganggap Menganggap Mengingat Menghayat Merasakan Berpikir Dan sebagainya Dengan mengadakan pengulangan Maka daya-daya tersebut Akan berkembang Dan juga Apabila daya-daya tersebut Dilatih dengan pengadaan Pengulangan-pengulangan Maka akan menjadi sempurna Setelah itu Dengan adanya pengulangan Maka akan membentuk Respon yang benar Dan akan dapat membentuk Contohnya pada saat belajar Tidak hanya membacakan Tetapi mengerjakan Soal-soal latihan Mengulang materi Yang belum dipahami Dan lidah Jadi Prinsip belajar berikutnya Ada pengulangan Contohnya adalah Dengan cara Mengadakan soalan Kawan-kawan Karena contoh Di dalam kasus matematik Matematik itu Akan terbiasa Kalau kita Kita akan bisa Maksudnya Kalau kita terbiasa Terbiasa dulu Baru nanti bisa Sering kita Mengadakan soalan matematik Maka nanti akan menyebabkan Kita bisa Untuk mengerjakan soal-soalannya Walaupun kita sudah Jago matematik Tapi kalau kita Tidak biasa Mengerjakan Soal-soal latihan Maka ya Tidak ada Gunanya Kita akan lupa Kayak pisau aja Semakin diasah Semakin Tajam Kalau tidak diasah Jadi tumpul Itu caranya Dalam pengulangan Mengerjakan soal latihan Matematik Secara berulang Nanti akan menyebabkan Kita Meningkatkan Daya ingat kita Mengulang materi Yang belum dipahami Juga sama dibaca lagi Makanya Ketika kita belajar Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Usahakan Sebelum masuk Ke pelajaran Ketujuan kedua Kita Ingat lagi Pelajaran pertama Sebelum kita masuk Ke pelajaran ketiga Ingat lagi Ketujuan kedua Dan ke satu Gitu kan kan Maka nanti akan Memudahkan kita Dalam belajar Jadi kalau Harus ada pengulangan Berikutnya Ada tantangan Jadi Bahwa Untuk membuat Perseradik bergairah Salah satunya adalah Mendingan memberikannya tantangan Bahkan Bahan Bahan belajar yang baru Yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan Membuat siswa tertantang Untuk penjarinya Jadi Bahan Belajar yang baru itu akan menjadikan mereka tertantang Pelajaran yang memberikan kesempatan Para Perseradik menemukan konsep-konsep Prinsip-prinsip Dan generasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep Prinsipnya Dan generasi sebuah contoh dari prinsip tantangan ini yaitu Melakukan eksperimen Contohnya ya Melaksakan tugas terbimbing maupun mandiri Mencari tahu pemencahan suatu masalah Itu tantangan Berikutnya adalah Balikan atau penguatan Kalau balikan itu adalah Bahwa perseradik itu selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan Dengan demikian Perseradik akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang segaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri Seorang peseradik belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang lakukan Untuk memperoleh balikan penguatan untuk berlaku yang siswa Atau peseradik yang mungkin kan yang terakhirnya dah kegangan kesegara mencocokkan jawaban dengan kuci jawaban Nah gitu balikan ya Ada balikan Menerima kenyataan terhadap skor nilai yang dicapai untuk menerima teguran dari guru orang tua Karena hasil yang belajar yang tidak baik ya yang kurang baik gitu ya Itu balikan kawan-kawan dan penguatan Jadi contohnya kalau balikan itu Setelah kita memberikan pembelajaran tentu dong harus ada Kegiatan dalam bentuk penguatan Kegiatan untuk Memperoleh balikan sekaligus penguatan bagi sedikit itu dengan memberikan pertanyaan gitu ya Gitu kan kan Jadi setelah kade disampaikan Maka kita bisa akan ada balikan Maksudnya berikan pertanyaan dari guru Untuk mengetahui Apakah pembelajaran yang sudah kita sampaikan Sudah nyampe ke anak-anaknya peseradik atau belum Begitu Itu balikan Kemudian perbedaan ini yang terakhir Jadi bahwa setiap peseradik memiliki karakter sedikit sendiri-sendiri Yang berbeda satu dengan yang lain Kesedaran bahwa dirinya berbeda dengan peseradik yang lain Akan membantu peseradik menentukan cara belajar Dan karena pelajar diri sendiri Contohnya pada saat peseradik menentukan tempat duduk Klik kelas Misalnya berbeda dengan pelajaran Contoh begini Contoh misalkan ada peseradik yang Melihat Ya kekurangan dalam melihat Misalkan karena ada gangguan pada penglihatannya Otomatis maka si guru ini harus menempatkan peseradik yang di belakang Tapi pindahin ke depan gitu Biar apa? Biar dia bisa melihat lebih jelas Jadi karena masalahnya dia tidak bisa melihat dari jarak jauh Yang nantinya kalau misalkan ditempatkan di belakang Ini akan membuat Kemampuan belajar dia terbatas Artinya kurang maksimal Dengan menempatkannya posisi duduk di depan kelas Karena penglihatannya supaya lebih jelas Maka itu sudah masuk prinsip belajar ke perbedaan hidup 2 Gitu kan ya Oke Itu dia Berikutnya Sebagaimana yang sudah sampaikan dengan akhir tadi Kita akan membahas mengenai apersepsi Sebagaimana kita ketahui bahwa di RPP itu Ada kegiatan apersepsi ya Di kegiatan pendahuluan Apa sih apersepsi itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Apersepsi adalah Pengamatan secara sadar Atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya Atau dirinya sendiri Yang menjadi dasar pertimbangan serta landasan untuk menerima ide baru Nah gitu Jadi sebelum ide baru diberikan Kita amati apakah dia sudah siap untuk menerima ide baru tersebut Gitu ya Kalau menurut para ilmuwan Menurut Herbar Contohnya misalkan Bahwa persepsi itu adalah menerima tanggapan-tanggapan baru Dengan bantuan tanggapan yang telah ada Gitu Berikutnya Kalau menurut Wun Bahwa persepsi bukan hanya asosiasi belakang Melainkan memasukkan tanggapan-tanggapan baru Dalam suatu hubungan kategori Atau hubungan yang lebih umum Jadi intinya Bagaimana akan memberikan suatu Pengetahuan baru Nah dari pengetahuan yang sudah dia miliki Sebelumnya Gitu Oke Kemudian Kalau disimpulkan nih Bahwa persepsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru Untuk menarik perhatian Persadik Supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang disampaikan oleh guru Oh tadi belum dijawab ya kawan-kawan Yang tadi apa sih Belum dijawab Sorry-sorry Yang tadi itu jadi apa Tentang apa nih Nomor satu itu Nah itu adalah tentang Perhatian Jadi prinsip belajar Tentang perhatian Kalau pengulangan kan diulang Mengajarkan soal Ini mengajarkan soal enggak Pasar didik disuruh mengajarkan soal enggak Latihan soal enggak kan Tapi bukan aktivitas Dia disuruh bertanya Membaca enggak Enggak kan Perbedaan pinbu Apakah dia didudukan Yang di belakang Jadi di depan gitu Karena ada masalah dengan perhatiannya Enggak kan Balikan ada pertanyaan enggak Enggak Nah yang itu jawabannya adalah perhatian Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa Perhatian itu ya Kebutuhannya apa Karena ternyata di akal ini Banyak sekali Penduduk Ya Masyarakat yang Berada di Dekorrasi ekonomi Pak Menengah ke bawah Nah Karenanya Ini sesuai dengan Untuk didiskusikan Topik kasus itu Tentang kesenjangan sosial Kesenjangan sosial Jadi jawabannya adalah perhatian Kalau perbedaan individua Itu bagaimana Persedadik yang memiliki Keterbatasan Dengan baik itu Fisihisnya Ataupun non-fisihis Baik itu fisik Maupun non-fisik Itu maksudnya Seperti peningkatan Misalkan Maka dia didudukan di depan Itu ini video Kalau aktivitas Apakah dia diberikan Membaca atau Enggak pun Pengalangan menghadirkan soal Gitu kan Balikan Dibalikan pertanyaan Gitu Oke lanjut Jadi jawabannya adalah Perhatian Disesuaikan dengan kebutuhan Besar didik Gitu Oke Next Tentang Persepsi Tadi sudah sampai mana Nanti dibaca aja ya Di screenshot aja Dulu di pause Di pause sama kawan-kawan Terus Persepsi Di screenshot Untuk dibaca lebih lanjut Gitu ya Nah jadi Persepsi itu adalah Kegiatan yang dilakukan oleh guru Untuk menarik perhatian Besar didik Supaya apa Supaya fokus Pada ilmu Atau pengalaman baru Yang akan disampaikan Oleh guru Gitu Kalau misalkan kita Ada tiga Kita sedang memberikan KD 3.1 Ini ada indikator Satu Misalkan ya Dua Tiga Empat Lima Ada enam Tiga kali pertemuan nih Masing-masing Satu pertemuan Ini Dua indikator Satu pertemuan Dua pertemuan Nah Ketika kita akan memberikan Pertemuan kedua Maka kita memberikan Persepsi ke sini Untuk mengetahui Kesiapan mereka Balik itu Tentang Dikaitkan dengan Pembelajaran sebelumnya Ataupun Hal-hal lain Ya Yang bisa kita lakukan Pokoknya Sekiranya bisa Membangkitkan Semangat Pesat didik Gitu Untuk mencari tahu Kesiapan mereka Untuk menerima Pembelajaran Pengetahuan yang baru Gitu maksudnya Nah Itu Untuk membawa Perkiranya Fokus kembali Kepada materi A Tuh kan Karena Kan macam-macam Ya Pesat didik Ketika datang Ke sekolah Itu kan Ada yang mereka Apalagi misalkan Kalau istirahat Setelah istirahat Kan Mereka pergi Makan ke kantin Gitu ya Ketika masuk ke kelas Nih Di dalam kelas Otomatis Belum ada Dini warna mereka Itu Ada yang ingatannya Masih di kantin Gitu Gitu ya Gitu Kemudian Ada ketika mereka Pagi hari Misalkan ya Dapat Berangkat dari rumah Tentu ada yang Dimana di rumah Ke sekolah itu kan Ada perjalanannya Inangatannya Itu ada yang Masih di jalan Gitu Nah bagaimana Cara guru Untuk menarik Perhatian mereka Sehingga mereka Fokus gitu Terhadap materi Yang akan diberikan Ada pun Persepsi yang dilakukan Di antaranya Satu Bisa kita Dengan menampingkan Sebuah video Kawan-kawan ya Jadi Video Yang ada kaitannya Dengan pembelajaran Yang disampaikan Boleh Atau pembelajarannya Sebelumnya Boleh Asal jangan Video Drakor aja Asal jangan Drakor Misalkan Kawan-kawan Untuk membangkitkan Semangat mereka Menarik Pelatihan mereka Memutar Drakor Nah itu Tidak boleh Karena Tidak ada Kaitannya dengan Pembelajaran Yang akan diberikan Lagian Itu tidak ada Apakah harus Selalu Kaitannya dengan Materi Nanti kita Jawab Ya Ada pertanyaan Intinya Kalau Drakor Tidak boleh Menampilkan Video Apa Berkaitan Dengan Materi Yang Bagusnya Untuk Apa Untuk Menarik Perhatian Pesadidik Cara Ini Juga Dapat Menimbulkan Empati Kepada Pesadidik Sehingga Mereka Lebih Termotivasi Dalam Proses Pelajaran Intinya Untuk Membangkitkan Motivasi Dan Melihat Kesimpun Mereka Sehingga Dengan Begitu Akan Memudahkan Guru Dalam Menyampaikan Materi Kepada Mereka Satu Caranya Bisa Menampilkan Sebuah Video Namun Videonya Bagusnya Itu Perkaitan Dengan Materi Yang Diberikan Gitu Kedua Bisa Membuat Kuis Singkat Car Ini Bisa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Bantuan Teknologi Itu Sebabnya Kita Sebagai Guru Memangasai Teknologi Misalkan Kita Menggunakan Aplikasi Kahot Ya Itu Aplikasi Kuis Nanti Bisa Kawan Kawan Ada Kuis Kalau Kuis Namanya Boleh Ada Kahot Bisa Sama Aja Intinya Supaya Menarik Perhatian Mereka Itu Membuat Kuis Singkat Contohnya Durasinya Tidak Lama Jangan Terlalu Lama Makanya Tadi Kenapa Film Drakor Tidak Boleh Lama Itu Menghabiskan Waktu Drakor Kan 2 Jam Berikutnya Bisa Bernyanyi Biasanya Lakukan Tetapi Hal ini Bisa Dilakukan Di Kelas Besar Seperti Memutarkan Lagu Yang Berikan Dengan Matari Ajar Bagusnya Dengan Memutarkan Lagu Bahasa Inggris Kemudian Bisa Itu Ya Kalau Bahasa Inggris Enak Si Contohnya Kalau Bahasa Inggris Misalkan Memutar Lagu Beberapa Menit Kemudian Pesat Dilik Untuk Menterjemah Kanya Gitu Ya Secara Tidak Langsung Nanti Akan Memunculkan Atau Nyanyinya Misalkan Lagu Terbaru Kemudian Dikaitkan Menteri Ajar Liriknya Diganti Misalkan Pelajaran Kimia Atau Biologi Hapalan Kan Lebih Bagus Kalau Sifatnya Hapalan Bisa Menggunakan Teknik Menyanyi Jadi Persepsinya Menggunakan Nyanyian Misalkan Contoh Nyanyi Terus Mengangka Membuatku Singkat Bisa Dikait Gitu Banyak Cara Menujar Atau Bisa Bermain Game Permainan Jadi Persepsi Juga Bisa Melalui Game Tuman Saat Memain Game Kita Harus Memperhatikan Waktu Yang Tersedia Agar Tidak Menggantung Waktu Penyampaian Materi Jadi Jangan Kelamaan Kita Kasihkan Kita Kasih Waktu Misalkan 5 Menit 10 Menit Contoh Game Lain Bisa Dilakukan Adalah Dengan Matakan Jari Terunjuk Kepada Pada Terepuk Tangan Nyesat Guru Mengucapkan Kata Apa Misalkan Ya Pokoknya Misalkan Game Sederhana Mau Game Apalah Pokoknya Ya Oke Berikutnya Misalkan Batu Gunting Batak Batu Kertas Boleh Itu Juga Untuk Mencari Tahu Menarik Pelatihan Mereka Supaya Fokus Yang Asalnya Ingan Di Kantin Jadi Kembali Dalam Kelas Yang Asalnya Ingan Tanya Di Kelas Di Jalan Itu Kembali Ke Dalam Kelas Yang Ingat Asalnya Di Di Rumah Kembali Kedalam Kelas Game Kemudian Bisa Juga Kita Membuat Yael Nah Ini Yang Paling Mudah Yael Guru Dapat Sebuah Yael Membuat Persadik Lebih Termotivasi Yael Harus Dibuat Sekreatif Mungkin Jadi Intinya Kita Kreatif Sebagai Guru Misalkan Supaya Menarik Perhatian Mereka Tentunya Ya Harus Membuat Ya Boleh Menggambar Atau Menulis Boleh Menggambar Juga Menulis Kalau Kawan Kawan Jadi Guru Dapat Meminta Persadik Untuk Menggambar Atau Menuliskan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Materi Ataupun Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Boleh Contohnya Guru Meminta Persadik Untuk Menggambarkan Beda Yang Menggambarkan Dinya Dalam Waktu Maksima 3 Menit Boleh Jadi Kita Meminta Peseorang Persadik Untuk Menggambar Sesuatu Yang Menggambarkan Dirinya Misalkan Dia Baik Harus Bagaimana Gambarnya Kalau Dia Jahat Tapi Nggak Ada Mungkin Kalau Yang Berani Menuliskan Dirinya Jahat Dalam Menulis Juga Sama Nah Pertanyaannya Apakah Persebut Harus Dilakukan Berkaitan Dengan Materi Jadi Dari Berbagai Sumber Yang Ditemukan Ternyata Persebut Tidak Harus Selalu Berkaitan Dengan Boleh Bisa Boleh Juga Persebut Berkaitan Dengan Pendidikan Karakter Misalkan Kita Menambikan Video Yang Ada Kaitannya Dengan Pendidikan Karakter Bagaimana Membangkitkan Semangat Mereka Misalkan Kita Menunjukkan Bahwa Beberapa Video Yang Durasinya Sebentar Menceritakan Seorang Persadik Yang Asalnya Berasal Dari Keluarga Biasa Kemudian Setelah Sekolah Belajar Dengan Rajin Dan Routine Serius Sudah Jadi Sukses Bisa Membangkitkan Berikan Karakter Contoh Contohnya Misalkan Dalam Pembelajaran Komputer Karena Guru Sulit Sekali Untuk Mencari Materi Yang Kaitannya Dengan Komputer Tapi Disasati Kalau Komputer Mengampilkan Video Yang Menunjukkan Kebaikan Bagaimana Seorang Menolong Orang Lain Ternyata Ada Yang Menolong Bagaimana Kita Menghormat Kota Orang Tua Ternyata Balasannya Sebagaimana Pokoknya Yang Tentang Menunjukkan Karakter Pada Diri Mereka Boleh Juga Jadi Tidak Harus Selalu Dalam Kaitannya Dengan Materi Yang Diberikan Asal Jangan Motor Draco Raja Apalagi Motor Sinetron Beberapa Menit Untuk Membangkitkan Motivasi Mereka Cuman Dia Boleh Film Yang Tidak Mendidik Gitu Kau Nanti Apalagi Mendidik Yang Baik Baik Nah Kebahannya Apersepsi Itu Tentu Ditentukan Oleh Kreatif Guru Kau 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 Kau